Tapak tangan hantu jelit 28. Selamat datang. Aduh, lama kau tak menampakkan dirimu, Giam Leong. Syukur tak ada sesuatu mengganggu dirimu. Haha, ini tentu putramu singgak seperti diceritakan cupi itu. Wah, gagah dan tampan seperti ayahnya. Mari masuk-masuk. Berbeda dengan istrinya yang bermuka gelap dan berapi memandang singgak maka tuan rumah. Berseri-seri dan justru gembira bukan main. Han Han telah menyambut Giam Leong dan merangkul rat saudaranya ini. Mereka memang sudah seperti sekandung saja, tidur pun pernah sekamar. Dan ketika singgak cepat memberi hormat kepada pamannya ini, kagumlah dia akan sikap ramah dan tawa yang hangat itu maka tuan rumah melepaskan ayahnya menghadapi pemuda ini. Han Han pun kagum akan keponakannya ini, diam-diam melihat sorot metu mencorong dan sekali beradu pandang maklumlah dia bahwa pemuda ini orang yang berisi. Masuklah, tak usah sungkan-sungkan. Cupin telah menceritakan semuanya kepadaku, singgak, dan aku berterima kasih atas bantuanmu kepada mereka. Marilah, kita masuk. Berkata begini tuan rumah menahan tubuh si pemuda yang membungkuk memberi hormat. Han Han pun mengerahkan singkangnya untuk menggagalkan maksud pemuda itu, disamping merasa tak perlu juga tentu saja menguji putra sinaga pembunuh ini. Tapi ketika ia terkejut betapa tenaganya tertolak oleh tenaga pemuda itu, singkangnya dilawan singkang amat kuat hingga ia tak mampu mencegah maka pemuda itu tetap menjurah dan berkata kepadanya, seakan tak peduli atau pura-pura tak tahu perbuatannya tadi. Harap Paman maafkan aku. Kalau ada sesuatu yang tak patut ku lakukan harap Paman memberi tahu. Bantuanku kepada bibi Cupin tak ada artinya, mungkin ia terlalu berlebihan. Haha, hebat Han Han menarik cepat tangannya itu. Kau rendah hati dan luar biasa, singkang, tak memalukan ayahmu sebagai putra seorang gagah perkasa. Ayo, masuk dan kita bicara di dalam. Nanti dulu, biar ia tahu bahwa ini bibinya thanks you, Giam Leong berkata dan tiba-tiba menahan sejenak. Inilah bibimu yang kuceritakan itu, singkang, ia pun wanita perkasa murid Kunlun. Haha, benar. Tapi tak ada artinya dibanding ayahmu. Airh, aku lupa dan perkenalkan juga. Sorot benci itu meredup sejenak. Dipandang suaminya dan Giam Leong tentu saja wanita ini tak memperlihatkan lagi sinar kemarahannya. Hanya singkaklah yang tahu betapa dia amat tak senang. Maka ketika pemuda itu menjura dan membungkuk di depannya nyonya ini cepat mengibaskan lengan. Sudahlah, mari masuk dan aku sudah tahu. Biar ku siapkan minuman untuk kalian dan harap bicara di dalam. Han-Hon belum curiga sikap istrinya. Giam Leong pun belum tahu karena sesungguhnya yang tahu hanya singkak. Pemuda itulah yang mendapat didikan langsung, dialah yang merasakan. Maka ketika nyonya rumah meninggalkan tamunya dan Han-Hon mengajak ke dalam maka asyiklah mereka terlibat percakapan hangat, Sampai akhirnya Giam Leong menanyakan mana adanya Gio Chang. Oh, dia? Hahaha, biar ku tanya ibunya tepat di saat sang nyonya menghidangkan minuman Han-Hon pun bertanya, Hei, mana putri kita Gio Chang, Nio Chu? Panggil dan suruh menghadap pamannya Giam Leong. Masa ia tak muncul? Gio Chang sedang berburu bersama temannya. Maaf ya belum dapat ku panggil, suamiku. Silakan minum dulu dan aku sibuk di dapur. Han-Hon tertegun. Ia teringat bahwa puterinya tadi masih di kamar, masa begitu cepat tiba-tiba pergi. Namun karena mungkin malu bertemu singkak, calon jodoh yang sudah ditunangkan maka ia tersenyum dan tertawa, lagi-lagi belum curiga. Ah, anak itu benar-benar seperti bocah kecil saja. Baiklah, tak apa. Tapi setelah kau pun selesai harap ke sini, Nio Chu, temani tamu kita dan ngobrol bersama. Tak usah repot-repot, Giam Leong pun tersenyum dan belum curiga. Kedatangan kami bukan untuk disambut makanan enak, thanks you. Apapun kami mau asal suasana ini tetap hangat dan gembira. Haha, benar. Ah, sudahlah biarkan ia di dapur dan aku ingin bebek panggang untuk hari ini. Masaklah yang lezat dan undang kami secepatnya begitu selesai. Nyonya rumah membalik dengan satu kilatan ke arah singkak. Lagi-lagi dua pria itu tak melihatnya dan singkak tergetar. Kilatan metu itu begitu penuh benci dan marah, pemuda ini menunduk dan menekan perasaannya yang tidak enak. Tiba-tiba saja ia merasa dadanya tak enak. Sesat. Maka ketika ayah dan pamannya bercakap-cakap dan ia pun sendiri di situ, bangkitlah pemuda ini meminta izin. Maka singkak pura-pura ingin menemui Cupin, juga beberapa murid lain yang pernah dikenalnya di situ. Ah, boleh, silakan. Cupin ada di belakang, singkak. Masuk saja. Biar aku bercakap-cakap dengan ayahmu. Pemuda ini mengangguk. Ia melihat betapa pamannya Han-Han itu benar-benar seorang pria ramah yang cukup menyenangkan. Kalau saja sikap istrinya juga begitu. Maka ketika ia berkelebat dan membiarkan ayahnya bercakap-cakap maka pemuda ini bukannya menuju belakang, melainkan justru keluar menyeberangi pulau. Beberapa murid menyapanya dan pemuda ini mengangguk dingin. Sikap nyonya rumah membuatnya marah juga. Dingin dibalas dingin. Dan ketika para murid itu tertegun melihat sikapnya yang acuh seperti itu maka mereka pun gentar dan surut tak berani mengajak bercakap-cakap. Singkak menuju hutan kecil di luar Hekian Pang. Diam-diam ia tak percaya kalau Giok Chong ke hutan. Masa ada tamu kok malah pergi. Maka bermaksud menyelidiki kebenaran itu dan mengintai diam-diam ia pun hendak membuktikan kata-katanya rumah dan hutan itu ternyata sepi-sepi saja. Tak ada Giok Chong di situ, tak ada orang berburu. Dan ketika ia berhenti dan kebetulan tiba di tempat di mana dulu ia berpisah dengan bihang maka di sini pemuda itu tertegun di sebatang pohon dan saat itu secara tak diduga mendadak munculah gadis berbaju hitam putih itu, tersenyum dan muncul di balik pohon besar di mana ia hendak duduk. Bihong! Gadis itu tersenyum dengan amat manisnya. Singkak benar-benar terkejut dan membelalakan matanya dan ia kaget sekali. Sungguh tak diduganya di belakang pohon itu ada gadis ini. Maka ketika ia tertegun dan gadis itu melangkah lembut maka gadis ini mengangkuk dan menyapanya pula. Senyum manis itu mengembang disertai sepasang bola matu indah berseri-seri. Ya, aku, Singkak. Ada apa kau di sini dan kenapa pula di tempat bekas perpisahan kita ini? Apa yang kau cari? Aku, eh, aku. Singkak tergagap. Aku mencari Giyok Chang, Bihong, katanya berburu. Tapi, gadis itu tak ada di sini, ibunya bohong. Hektometer, kau mencari gadis itu? Kau mencari tunanganmu itu? Pemuda ini tergetar. Sepasang matu bola yang tadi berseri dan indah itu mendadak lenyap terganti sikap dan pandang matu dingin. Bihong tiba-tiba menjadi kaku dan tidak senang. Tapi karena ia mencari gadis itu semata membuktikan omongan ibunya maka ia mengjeleng menarik napas dalam. Aku mencari hanya untuk membuktikan kata-kata ibunya saja. Tentang tunangan, ah rasanya tak mungkin. Aneh, sepasang matu itu tiba-tiba berseri lagi. Bihong yang tadi gelap mendadak cerah. Mulut yang cemberut dan ditekuk itu sekarang berubah ceria. Senyuh itu mengembang lagi. Dan ketika Singkak merasa diaduk-aduk dan tak keruan rasanya maka gadis ini melempar tubuh duduk di rumput tebal. Gadis itu terkekeh. Hei hei, kenapa tak mungkin, Singkak? Bukankah ia calon jodohmu? Orang tua kalian sudah saling menjodohkan. Ia cantik dan gagah, kenapa tak mungkin? Entahlah, Singkak duduk dan tak terasa mengikuti gadis ini, seakan dihipnotis. Ibunya begitu benci dan tak senang kepadaku, Bihong. Mungkin ada kesalahan yang kulakukan. Kesalahan apa? Kau pemuda baik-baik dan tahu menjaga perasaan orang. Kalau kedatanganmu disambut muka gelap dan bibir cemberut maka itu bukan salahmu. Kulihat itu tadi di dalam pulau. Eh, kau tahu Singkak terkejut. Berarti sudah lama kau di sini, Bihong, apa yang kau cari? Gadis ini memandang Singkak, lalu tiba-tiba melengus. Entahlah, aku tak tahu apa yang ku cari karena tiba-tiba saja aku ingin datang ke sini. Bihong, Singkak tiba-tiba bergebar. Kau tahu bahwa kira-kira aku kesini? Firasatmu mengatakan bahwa aku pasti kesini? Gadis itu menunduk, menggeleng. Aku tak tahu, Singkak. Mungkin begitu, mungkin juga tidak. Yang jelas, aku, aku tak tenang. Karena apa? Aku juga tak tahu. Tanda petik. Eh, kalau begitu sama apanya yang sama? Perasaan tak tenang itu, rasa gelisah itu. Aku juga tak tenang dan tahu apa yang menyebabkan aku tiba-tiba begini. Hektometer, bagaimana perasaanmu sejak kita terpisah, gundah? Apa yang kau ingat-ingat? Gadis kekasihmu itu. Hektometer, jangan bicara tentang Giyok Chang. Aku waktu itu mencari dan ingin menemukan ayahku, Bihong. Barangkali untuk ini aku gelisah. Kau-kau tak ingat aku? Singkak berdesir. Kata-kata itu diluncurkan begitu saja dan ia pun terkejut. Bukan hanya Singkak akan tetapi Bihong sendiri tampaknya juga terkejut. Ia seakan tak sadar saja bicara seperti itu, muka gadis ini pun tiba-tiba menjadi merah. Akan tetapi ketika Singkak mengangguk dan bicara jujur maka ia pun gembira meskipun semburat. Ya, aku selalu teringat ke kau. Mungkin galakmu itu, ketika kau marah-marah ku pegang tanganmu. Kekeh tertahan terdengar lepas. Bihong meloncat bangun dan tiba-tiba memutar tubuh, lari dan meninggalkan pemuda itu. Lalu ketika Singkak terkejut dan berseru memanggil maka pemuda ini pun bangkit berdiri dan mengejar. Hei, ada apa, Bihong? Kenapa pergi? Gadis itu terus lari. Ia terkekeh-kekeh dan Singkak pun gemas. Mereka berkelebatan melewati pohon-pohon besar, berputar dan akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Lalu ketika Singkak terheran dan menyambar lengan gadis ini maka pemuda itu berseru apa yang dimaui gadis ini. Berhenti, kenapa kau tertawa-tawa? Jangan membuatku penasaran dan kenapa kau berlari. Gadis ini membalik, tak melepaskan tangannya. Singkak terkejut dan sadar dan otomatis melepaskan genggamannya itu. Pemuda ini pun memerah mukanya. Namun ketika gadis itu menarik nafas dalam dan berkata bahwa ia sekarang tak marah-marah lagi, buktinya ia membiarkan saja pemuda itu menangkap lengannya maka Singkak mundur dan tergetar dengan jantung berdegup kencang. Dulu aku marah karena siapapun tak boleh memegang tanganku. Kau lah laki-laki pertama yang menggenggam tanganku. Karena kau baik dan tidak bermaksud kurang ajar maka aku sekarang tak marah-marah lagi, Singkak, dan itu sudah kubuktikan sekarang ini. Kau pegang lagi pun aku tak marah, aku suka. Pemuda ini berdebar dan merah sekali. Ia duduk dan membelalakan matu dan gadis ini pun mengikutinya. Sebagai murid si naga berkabung dan berkesan bebas tampaknya bihang memang tidak malu-malu, apalagi pemuda di depannya itu bukan orang lain, masih kerabat perguruan. Tapi karena Singkak selamanya belum bergaul dengan wanita dan ia pun merasa canggung dan panas mukanya, lain dengan gadis ini yang biasa dengan gurunya maka untuk sejenak Singkak tak mampu bicara apa-apa dan dibuat terbengong-bengong tapi juga panas wajahnya mendengar ucapan belak-belakan itu. Terang-terangan bihang menyatakan suka kalau dipegang-pegang. Akan tetapi Singkak juga murid seorang tokohaneh. Ia pun telah digemleng lahir batin. Maka sedetik setelah ia lenyap jengahnya pemuda ini pun tertawa. Kau bikin aku merinding. Menggenggam tanganmu seperti memegang sutra lembut, bihang. Kalau dulu aku menangkapmu karena ingin mengajakmu meninggalkan Giyok Chong dan sucinya itu, bukan apa-apa. Sedang tadi, ah, kau membuatku penasaran. Aku pun menangkap karena penasaran. Karena aku tertawa tadi? Ya, aku geli. Aku geli melihat sikapmu yang aneh dan tentu saja aku tertawa apa yang aneh yang tadi kulakukan. Pengakuanmu bahwakah selalu teringat aku eh, kau yang bertanya dulu. Tapi seharusnya tak usah kau jawab. Aku jadi geli, geli melihat mukamu yang kemerah-merahan itu. Hei hei, seperti udang rebus lalu ketika gadis ini kembali terkekeh dan terpingkal-pingkal. Maka Sin Gak pun tertawa dan melihat bahwa gadis ini benar-benar lain dengan Giyok Chong yang bersikap pendiam dan angkuh itu. Gadis di depannya ini bebas lepas seperti burung keluar sarangnya, bernyanyi dan berceloteh begitu gembiranya. Akan tetapi ketika tiba-tiba tawa itu terhenti terganti wajah murung maka Sin Gak terkejut karena tawa yang berderai itu mendadak terganti tangis dan isak sedih. Sin Gak, kau beruntung. Kau-kau masih memiliki ayah. Hektometer, apa ini? Kenapa kau menangis setelah tertawa begitu geli? Aku teringat keluargaku, suhuku. Tanda petik. Kau sudah ditinggalkan suhumu. Sama seperti kau, Sin Gak, kalau tidak masa kita bisa keluar. Hektometer, ya ya, betul. Lalu, HMM apakah kau tak mempunyai ayah ibu? Aku sudah yatim piatu ketika diambil suhu. Dan kini tiba-tiba aku merasa sebatang kara setelah suhu pun pergi. Bihang tak terasa Sin Gak memegang tangan gadis ini lagi, penuh keharuan. Hidup akhirnya harus sendirian saja, siapapun akan ditinggalkan orang-orang yang dicinta. Kalau aku pun masih mempunyai ayah maka semata keberuntungan saja. Sudahlah jangan sedih karena bukankah ada aku di sini, kita masih juga keluarga, paling tidak sebagai murid-murid keturunan Ngo Chiatianet. Bukan main terharunya gadis itu. Tangis itu pun berderai lagi dan bihang terseduh, menjatuhkan mukanya dan mereka tiba-tiba sudah berpelukan. Dalam sekejap itu mereka tak merasa sendirian lagi, ada kawan dan sahabat tersayang. Tapi ketika mereka berpelukan dan Sin Gak berdebar penuh kasih, tak terasa jarinya sudah mengusap dan mengelus rambut hitam lembut itu mendadak berkelebat dua bayangan dan tau-tau Giyok Chong dan ibunya muncul di situ. Bagus, lihat apa yang terjadi di sini. Bagaimana Paman Giam Leong menyatakan seperti itu kalau putranya bergila-gilaan dengan perempuan lain, ibu? Lihat perbuatannya dan tidakkah keluarga Sin menghina kita? Bukan main kagetnya Sin Gak dan Bi Hong? Mereka sedang tenggelam ke dalam kesyahduan alami ketika tiba-tiba saja Giyok Chong dan ibunya muncul di situ. Bukan maksud mereka untuk bermesra-mesraan sebagaimana layaknya dua muda-mudi. Mereka berpelukan karena semata ada keharuan. Sin Gak memeluk karena kasihan gadis itu sebatang kara sementara Bi Hong karena merasa ada yang mengasihani, lebih dari itu agaknya belum. Maka ketika tiba-tiba ibu dan anak muncul dan wajah keduanya tentu saja merah padam, Sin Gak meloncat bangun maka Teng Siu menuding telunjuk dan membentaknya. Sin Gak, apa yang kau lakukan di sini? Pantaskah kedatangan kalian ayah dan anak kalau kenyataannya kau galang gulung dengan wanita lain? Berani kau menghina Giyok Chong dan merendahkan aku dan menerjang serta menampar pemuda itu? Wanita ini tampak marah bukan main sementara Seng pemuda tak menghindar atau mengelak serangan ini. Tepat sekali pipi Sin Gak kena tampar, meledak dan kalau bukan pemuda ini tentu pecah pipinya. Dan ketika Sin Gak terhuyung sementara Bi Hong menjerit kaget maka gadis itu berkelebat dan menarik tangan pemuda ini. Mundur, jangan biarkan serangan itu. Akan tetapi kemarahan Seng Nyonya menjadi-jadi. Melihat betapa gadis ini melindungi dan menarik Sin Gak tak ampun lagi hati yang panas menjadi semakin panas. Teng Siu berkelebat dan menampar lagi, kali ini ke wajah Bi Hong. Akan tetapi karena Bi Hong bukanlah Seng Gak dan tentu saja menangkis maka. Wanita itu berteriak dan terjengkang. Plak! Teng Siu bergulingan meloncat bangun. Wanita ini kaget sekali akan tetapi Giyok Chong menjadi marah. Gadis ini tentu saja tak mau ibunya dihina dan ia pun melengking menyambar lawan. Bi Hong dipukul dari samping. Namun ketika gadis itu mengelak dan menangkis maka Bi Hong pun tak mau mengalah dan ganti membalas hingga akhirnya mereka pun bertempur. Bi Hong, Giyok Chong, berhenti. Jangan kalian bertempur dan berhenti. Yang kebuakan tentu saja Seng Gak yang ada di situ. Tak disangkanya bahwa ia kepergok ibu dan anak seperti itu. Diam-diam ia menyesal kenapa ia lengah. Barangkali rasa mabok berpeluk-pelukan itulah yang membuat dirinya hanyut, getar darah mudanya memang terbawa sekali, indah melayang-layang hingga lupa keadaan sekeliling. Mereka sesungguhnya di tempat terbuka. Maka ketika ibu dan anak tiba-tiba muncul dan tentulah ia diduga berkasih kasehan, merahlah pemuda ini maka ia yang bermaksud melerai pertempuran mendadak di terjangseng ibu. Kau tak perlu berpura-pura bersikap baik. Sekarang semua kata-kata Giyok Chong terbukti. Ayo kau layani aku dan atau aku yang mampus. Bibi. Aku bukan bibimu. Mampus ataukah segera minta ampun kepada kami sekeluarga pedang mendasing dengan amat cepat dan tahu-tahu nyonya rumah sudah menyerang begitu ganasnya. Melihat betapa pemuda ini berpelukan dengan gadis lain sudah membuat nyonya ini terbakar. Sekaranglah dia melihat dengan metu kepala sendiri kata-kata putrinya. Ibu mana tak marah melihat calon menantu bergila-gilaan dengan wanita lain. Tapi karena sin gak bukan pemuda sembarangan dan pemuda ini pun sebenarnya tak sengaja juga, pertemuannya dengan bihang bukan sengaja diadakan maka sin gak berkelebat dan pedang yang menyambar sudah lewat di sisinya mengenai sebatang pohon yang roboh terbabat, berseru. Bibi, jangan kalap. Pertemuan kami bukan disengaja. Tahan pedangmu dan dengarkan dulu kata-kataku. Tak ada yang mau dengar. Baik-baik ayahmu bicara tentang perjodohan tapi disini kau main gila, sin gak, enak saja kau menghina keluarga Jutai Hiap. Mampus dan tak usah banyak mulut atau kau robohkan aku sing kradahan sebatang pohon lain putus terpapas dan sibuklah sin gak menyabarkan. Nyonya yang marah. Usahanya sia-sia saja dan mengeluhlah dia. Keadaan sungguh tidak menguntungkan. Dan ketika dia mengelaksana sini sementara pertandingan di antara bihang dengan Giyok Chong semakin menghebat saja maka ia pun berseru meninggalkan nyonya itu, menyambar bihang. Berhenti dan jangan serang dia. Kita pergi. Akan tetapi bihang meronta. Ia menepis pemuda itu dan Giyok Chong pun tak mau diam. Gadis ini juga menyerang sin gak. Dan ketika pemuda itu berkelit sementara nyonya rumah mengejar lagi maka ibu dan anak bersatu padau menyerang dua orang ini. Tak perlu lari kalau memang jantan. Biar ayahmu tahu dulu dan bagaimana tanggung jawab keluarga. Sin. Pucatlah pemuda ini. Ia sudah diterjang lagi dan pedang sinyonya menyambar naik turun. Bihang. Juga sudah diserang Giyok Chong. Dan karena gadis itu melayani dan membalas serta berkelebatan menyambar-nyambar maka Giyok Chong pun melengking-lengking membuat sin gak khawatir karena suara itu bisa didengar ayahnya atau pamannya Han Han. Bihang, jangan layani lawanmu. Pergi dan kita tinggalkan saja tempat ini. Tidak, ia mendesaku dan menyerangku duluan, sin gak, melarikan diri hanya disangka takut saja. Kita hajar mereka dan kau robohkan pula wanita sombong tuh. Sin gak benar-benar merasa runyam. Giyok Chong semakin marah ibunya dimaki wanita sombong sementara sin gak sendiri lebih banyak menghindar dan tidak melayani nyonya rumah. Sejak mula keadaannya sudah tidak menguntungkan. Dan ketika ia menjadi bingung tak diberi kesempatan menjelaskan duduk persoalan maka apa yang dikhawatirkan benar saja terjadi. Ayah dan pamannya itu berkelebat datang. Sin gak, apa yang terjadi? Kenapa kau bermusuhan dengan bibimu? Dan kau, siapa lawanmu ini, Giyok Chong? Berhenti dan jangan serang-menyerang. Dua pendekar ini berkelebat ke masing-masing anaknya dan Giam Leong sudah mencengkeram dan mendorong mundur putranya. Ia menangkis pedang sengnyonya hingga Teng Siu menjerit terpental. Tapi ketika di sana Han Han terdorong dan bertemu angin kuat dari dua gadis itu maka pendekar ini membelalakan metu dan saat itulah Sin gak menyambar dan menghentikan serangan Bi Hong. Berhenti dan dengar kata-kataku. Kita tidak bersalah. Bi Hong baru mau berhenti. Di sana, Giyok Chong ditarik ayahnya sementara ia dicengkeram Sin gak, kedua-duanya bagai dua singa betina yang sama-sama lapar, juga sama-sama siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan ketika dua-duanya gemetar menahan marah maka Han Han dan Giam Leong mengerutkan kening dengan muka merah. Han Han bahkan tampak khawatir dan cemas, menegur putrinya. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa ribut-ribut dan membawa ibumu memusuhi Sin gak? Tanya kepada ibu, apa yang dialiat? Han Han terkejut. Putrinya begitu kasar sementara matanya berapi-api memandang gadis baju hitam putih itu. Kalau saja urusan tak demikian serius tentu putrinya ini tak akan bersikap seperti itu. Pendekar ini terkejut. Dan ketika dia berdebar memandang seng istri maka dengan langkah lebar dan galak wanita itu menudingkan pedangnya ke wajah Sin Gak dan Bi Hong. Mereka ini berpelukan dan bermesraan di sini. Sin Gak tak tahu malu menghancurkan niat baik ayahnya sendiri. Kami keluarga Ju tak dapat menerima dan menuntut tanggung jawab lalu menghadapi si buntung dengan wajah terbakar nyonya ini melanjutkan, Giam Leong, niat baikmu dalam urusan perjodohan tampaknya tak dapat lagi ku terima. Puteramu main gila dengan perempuan lain, entah bagaimana kira kau mendidiknya. Putri Ku Giok Chang tak apa putus dengar keluarga Sin karena di dunia ini bukan hanya kalian laki-laki. Wajah Sin Agap pembunuh berbah. Sejak pertama kali melihat gadis baju hitam putih itu sesungguhnya Giam Leong sudah berdebar. Sin Gak telah sedikit bercerita tentang gadis ini tapi belum begitu panjang lebar. Kiranya inilah murid Sin Agap berkabung Song Bun Leong ini. Teringatlah dia ketika dulu ditolong kakek sakti itu. Dan ketika ia tergetar dan todongan demi todongan kata-kata tajam nyonya itu membuat mukanya merah maka tiba-tiba ia membalik dan betapapun tak dapat membenarkan puterannya sendiri, kalau benar begitu. Sin Gak, apa yang kau lakukan di sini? Sedemikian burukkah watakmu hingga membuat malu orang tuamu sendiri. Ceritakan kejadian ini dan bagaimana bisa begitu. Sin Gak menarik napas dalam. Semua orang memandangnya penuh perhatian dengan mata berbeda-beda. Giyok Chong dan ibunya tentu saja pandang mata penuh benci, gadis itu merasa dihianati. Tapi Hon Hon yang melihat betapa pemuda ini bersikap tenang dan kelihatan menguasai keadaan diam-diam menjadi kagum dan ada simpatik. Betapapun pemuda itu gagah dan wajahnya yang jantan mengingatkan kepada ayahnya sendiri, si buntung itu. Maafkan kalau perkembangan dari cerita ini menjadi tajam. Aku sesungguhnya tak sengaja bertemu Bi Hong, ayah, kebetulan saja bertemu di sini. Kami bercakap-cakap dan tiba-tiba saja muncul mereka ini. Kalian bukan bercakap-cakap, kalian berpelukan Teng Siu membentak. Benar, mereka itu bermesraan di sini, ayah. Kalau sekedar bercakap-cakap tentu tak membuat kami marah Giyok Chong menyembung. Hek Tometer Giam Leong melompat, mencengkeram bahu putranya itu. Kau membuat malu dan marah ayahmu, Singgak. Bukankah kau sudah petawi katan jodoh antara dirimu dengan Giyok Chong? Kenapa melakukan itu? Tunggu Singgak berkelit dan melepaskan diri dari cengkeraman ayahnya. Kami berpelukan bukan sebagaimana yang disangka mereka, ayah. Aku memeluknya karena haru. Bagus, haru karena ketawan. Kalau tidak tentu berlanjut ciuman. Cih, tak usah malu-malu dan membuang dalih kosong, Singgak. Bersikaplah jantan sebagaimana ayahmu. Kau harus jujur sengnyonya mendamperat dengan metu berapi-api dan pemuda ini pun merah padam. Ia dicaci dan dimaki habis-habisan, betapapun juga kemarahannya timbul. Tapi ketika ia bertemu pandang dengan ayahnya dan wajah itu. Membuatnya iba, seng ayah tampak begitu sakit maka ia mengedikan kepala berseru lantang. Bibi Teng Siu tak usah berapi-api, aku tetap menjunjung kebenaran dan kejujuran di atas segala galanya. Ketahuilah apa yang ku katakan adalah sebenarnya saja, Bibi. Kami sedang berbicara tentang keadaan kami yang membuat kami haru. Bihang bercerita tentang ayah ibunya yang tiada. Bihang bercerita tentang suhunya yang telah meninggalkan dirinya pula. Dan karena ia merasa yatim piatu dan sebatang karamaka ia menangis dan aku pun terbawa ke dalam keharuan. Aku merasakan bagaimana dukanya tak berayah ibu lagi. Aku juga dapat merasakan seandainya aku tak memiliki ayah lagi. Dan karena aku merasa haru dan kasihan maka kami pun berpelukan dan tak kusangkal bahwa itu memang kami lakukan, tapi dasarnya bukan seperti yang dituduhkan tadi. Pucatlah wajah Teng Siu. Ia memang tak mengetahui asal mula percakapan itu dan karena sebelumnya Giyok Chong sudah bercerita tentang pacar baru Sin Gak maka ia terbawa saja. Emosinya meledak ketika dilihatnya Sin Gak memeluk gadis itu. Dan karena apa yang dilihat sungguh membuat ia marah maka ia pun menganggap benarlah apa yang selama ini dikatakan putrinya. Keturunan Giam Leong itu pemuda bergajulan. Kemarahan membuat ia tak mau berpikir panjang lagi dan diseranglah pemuda itu. Ia merasa direndahkan. Keluarga Jus rasa dipermainkan. Tapi ketika Sin Gak memberi jawaban dan semua itu dikatakan dengan tegas dan penuh kejujuran, sungguh-sungguh maka wanita ini pun terhenyak sementara Bi Hang dan Giyok Chong merah padam di sana. Ada perbedaan menyolok di antara dua gadis ini. Bi Hang jengah oleh bicara Sin Gak yang belak-belakan di hadapan orang-orang tua itu sementara Giyok Chong diam-diam lega tapi masih juga cemburu. Ia lega bahwa Sin Gak ternyata hanya sebatas itu. Tapi Bi Hang yang sedikit kecewa karena Sin Gak semata memeluknya karena haru, bukan cinta maka ia pun terpukul dan saat itu dua orang tua di sana mengangguk-angguk. Han Han dan Giam Leong lega. Hektometer, begitu kiranya, bagus. Tapi betapapun kau harus minta maaf kepada bibimu Teng Siu dan Giyok Chong. Tidak usah Nyonya rumah membuat kejutan dengan seruan lantang. Giyok Chong telah menyatakan kepada kami bahwa ikatan jodoh diputuskan saja, Giam Leong. Kami keluarga Ju tetap saja tak dapat menerima sikap putramu ini. Perjodohan diputuskan. Niu Chu Ibu. Han Han terkejut menyambar istrinya itu. Giyok Chong meloncat pergi dan terseduh-seduh dan orang tak tahu apa yang ada di hati gadis ini. Sesungguhnya Giyok Chong tak marah lagi setelah tahu duduk persoalannya. Sesungguhnya gadis itu mengharap perjodohan tetap dilanjutkan. Tapi, ketika ibunya tiba-tiba berkata seperti itu dan ia pun menjerit kaget maka ta'ayal ia pun memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dengan hati seperti disayat-sayat. Dan lain Giyok Chong lain pula Bi Hong. Gadis ini berseri-seri mendengar ikatan jodoh yang putus. Ia begitu gembira hingga kegembiraan ini memancar di wajahnya. Giam Leong berkerut memandang gadis itu. Tapi ketika di sana Han Han mencengkeram istrinya dan terkejut menggelengkan kepala maka pendekar ini berseru. Tidak, aku pribadi tak suka ini. Kalau ini semata kehendakmu sendiri maka tak dapat ku benarkan sikapmu ini, Nio Chu. Semuanya sudah jelas sekarang, kenapa dibuat keru lagi? Perjodohan tetap saja dilanjutkan dan apa yang terjadi ini anggap saja sebuah kesalahpahaman. Hektometer, kesalahpahaman apa kalau putri kita Giyok Chong tak mau lagi? Sin Gak sudah pandai bergaul dengan wanita lain, suamiku, ini bisa berbahaya untuk keutuhan rumah tangganya kelak. Daripada lebih parah lebih baik diputuskan sekarang saja. Aku tak percaya Sin Gak seperti itu, kau masih saja bersikap memusuhi aku hanya bicara apa adanya, daripada kecewa di belakang hari. Tidak, tidak. Kita tak boleh gegabah dan aku yakin Giyok Chong masih suka ketika suami istri itu ribut sendiri membuat bihang menjadi pucat. Maka Giam Leong menghadapi putranya dengan sikap keren, wajahnya gelap dan tampak tak senang. Sin Gak, bagaimana tanggapanmu kalau bidimu Teng Siu memutuskan ikatan jodoh? Apa yang kau lakukan? Aku menyerahkan kepada ayah, terserah ayah. Bukan kepadaku, bocah, melainkan jawabanmu. Apakah kau tak mencintai Giyok Chong aku tak tahu? Tanda petik. Bagus, kalau begitu kau mencintai gadis ini aku pun tak tahu. Tanda petik. Eh, jawab yang benar, Sin Gak, ini bukan main-main. Jawab yang jujur bagaimana kalau bibimu Teng Siu memutuskan ikatan jodoh? Aku mengembalikan kepada yang bersangkutan saja, kalau begitu kau tak mencintai Giyok Chong. Aku tak tahu, ayah, aku masih bingung. Hektometer sampai di sini tiba-tiba bihang berkelebat meninggalkan tempat itu. Gadis ini akhirnya tak tahan setelah Sin Gak memberi ketidakpastian, padahal ia semula berharap dan girang oleh putusnya ikatan jodoh itu. Maka ketika ia memutar tubuhnya dan terisak meninggalkan tempat itu akhirnya Han-Han yang mendengar percakapan ayah dan anak maju mendekat, Teng Siu pun berkelebat meninggalkan tempat itu, masih dengan marah dan matu berapi-api. Agaknya urusan ini tak dapat diselesaikan sekarang. Biarlah kita biarkan anak-anak muda ini menentukan sendiri, Giam Leong, aku pribadi tetap mempertahankan ikatan jodoh. Semua kata-kata istriku berisi emosi saja, harap maafkan dia. Daripada berdebat tiada guna marilah kita pulang dan kita lanjutkan lagi pembicaraan tentang musuh kita majikan hutan iblis itu. Tapi naga pembunuh terlanjur sakit hati oleh sikap nyonya rumah. Giam Leong menggeleng dan menolak permintaan ini ia tak mau kembali. Maka ketika ia menjawab biarlah ia pergi maka Han-Han tentu saja kecewa. Tidak, terima kasih. Ternyata ada perkembangan yang tidak kuduga, Han-Han. Sin gak belum banyak bercerita tentang ini kepada aku. Dan istrimu begitu sengit, kami keluarga Sin tentu juga tak akan merengek-rengek kepada keluargamu. Biarlah urusan ini kita tutup sementara dan kau benar, musuh kita masih ada di depan. Kita cari majikan hutan iblis dan selesaikan dulu urusan ini lalu menyambar puteranya tak mau di situ lagi. Sinaga pembunuh ini tak banyak bicara, jelas tersinggung oleh kata-kata nyonya rumah dan Han-Han pun terkejut. Ia menyesal dan tentu saja tak menghalangi kepergian orang. Ia kenal baik siapa laki-laki buntung itu. Orang yang amat keras dan harus berhati-hati sekali menghadapinya. Maka ketika ia memandang kepergian ayah dan anak dan mereka itu menghilang di luar hutan. Akhirnya apa boleh buat pendekar ini pun kembali ke rumahnya dan di sana ia melihat istrinya terseduh-seduh. Giyok Chang pergi, ia meninggalkah surat ini. Aku harus menyusulnya dan biar kau di rumah dulu tunggu, apa yang ia katakan Han-Han menyambar dan mencegah istrinya ini, surat putrinya. Dibaca. Astaga, kau benar-benar gegabah, Nio Chu. Apa yang ku bilang? Ah, mari kita kejar dan kau harus minta maaf kepadanya. Sang Yonya mengguguk dan menubruk suaminya ini. Ternyata Giyok Chang memberitahu ayah ibunya bahwa kalau Sin Gak tak mencintai gadis lain tentu saja ia mau melanjutkan ikatan jodoh itu. Sikap dan keputusan ibunya dirasa sepihak saja, Giyok Chang sudah mengetahui siapa Sin Gak. Maka ketika ia merasa kecewa kenapa ibunya ngotot, semata tak mau kalah dengan anak muda maka Giyok Chang hendak mencukur rambutnya saja menjadi nikau, pertapa wanita, menuju kuil Tian Lim Si. Aku tak ingin menikah saja seumur hidup, biarlah aku menjadi nikau. Selamat tinggal ayah dan ibu dan maafkan aku yang ingin mengabdi sebagai pendeta. Jerit dan pekeknya itu mengejutkan semua murid-murid Hek Yan Pang. Tentu saja tidak sejauh ini sang ibu mendorong putrinya. Kalau perjodohan dengan keluarga Sin gagal masih banyak keluarga lain yang dapat mereka cari. Keinginan Giyok Chang membuat nyonya itu ngeri, ia bakal tak dapat menimang cucu. Maka ketika ia keluar dan bertemu suaminya di pintu, disambar dan ditahan segera saja surat itu diberikan dan Hon Ham pun terkejut oleh sikap putrinya ini. Ia bakal kehilangan keturunan, Giyok Chang adalah satu-satunya putri tunggal. Maka ketika ia berkelebat dan cepat menuju Tian Lim Si maka di tempat lain seorang nikau tua termangu-mangu menghadapi seorang gadis muda yang terseduh-seduh dan berlutut di bawah kakinya. Sian Chai, Giyok Chang Syochia kiranya. Aduh, ada persoalan apakah seperti ini, anak baik. Bangun dan duduklah dan ceritakan kepada pini, aku. Giyok Chang tak dapat berkata-kata dan tiba-tiba mengeluh roboh. Gadis ini sesungguhnya terpukul oleh sikap yang diambil ibunya tadi, tak dapat menyalahkan karena dialah yang sesungguhnya mula-mula memutuskan ikatan jodoh. Tapi setelah ia tahu bahwa Sin gak tak ada apa-apa, sekedar kasihan dan hanya terharu maka kepercayaannya tentu saja bangkit lagi dan entah kenapa tiba-tiba ia pun tak rela kalau pemuda itu sampai terlalu akrab dengan Bihong. Ia akan mendapatkan pemuda itu sebagaimana dulu keinginan orang-orang tua. Betapapun pemuda itu calon jodohnya sendiri. Tapi begitu ibunya bersikap keras dan ia merasa hancur, tak dapat disangkal bahwa tiba-tiba ia tak mau kehilangan Sin gak. Maka kehadiran Bihong membuatnya gelisah dan ia ingin ikatan jodoh dilanjutkan lagi. Apalagi karena hubungan Sin gak bukan sebagaimana yang diduga, bukan hubungan asmara. Namun sikap ibunya membuat berantakan. Seng ibu masih tak mau kalah dan jatuh gengsi. Meskipun pemuda itu telah menerangkan duduk persoalannya tapi sebagai angkatan tua ia tak boleh kehilangan muka. Seng ibu telah berapi-api memutuskan ikatan jodoh itu, sulit menelan ludah kembali. Maka ketika dengan garang keputusan tetap harus keputusan, Seng ibu tentu saja tak tahu perubahan sikap Seng anak. Maka disinilah Teng Siu terkejut dan panik serta bingung. Bagaimana sih sebenarnya kemauan puterinya itu? Di kubil ini Giyok Chang jatuh pingsan. Nikou tua itu, Pou Pou Nikou tentu saja mengenal gadis ini sebagai cucu Jutai Hiap yang gagah perkasa. Setelah gadis itu kembali ke Hekian Pang dan tinggal di sana maka ia pun bertemu lagi. Maka ketika hari itu tiba-tiba gadis ini datang dan menangis terseduh-seduh, mengejutkan dan membuatnya heran. Maka Nikou ini sendiri cepat menolong dan menyuruh seorang murid mengambil segelas air dingin. Dengan kesabaran dan kelembutannya Nikou ini menyadarkan Giyok Chang. Akhirnya gadis itu siuman lagi. Namun ketika ia terseduh-seduh dan kembali menubruk Nikou ini maka nenek yang sabar itu mengusap-usap rambutnya. Tenanglah, apa yang terjadi? Ceritakan kepada Pini segala penderitaanmu anak baik. Pini akan membantu dan mendengarkanmu. Duduklah dan katakanlah baik-baik, ada apa gerangan? Usapan lembut dan kata-kata sejuk ini akhirnya berhasil juga. Giyok Chang menghentikan tangisnya dan melepaskan diri. Dan ketika ia bertemu sepasang mata lembut dan betapa matu itu menyejukkan hatinya maka ia pun menahan segala sesak dada dengan satu jawaban singkat. Aku ingin menjadi murid Tian Lim Si Sian Cai, maksudmu menjadi Nikou? Ya, benar, Sutai. Aku ingin menjadi Nikou dan mengikuti jejakmu di sini. Aku ingin menggundul kepala. Tiba-tiba tersenyumlah wajah ramai itu. Hanya sedetik saja wanita ini kaget namun selanjutnya ia berseri-seri. Gadis itu dipandangnya geli. Lalu ketika ia bangkit dan menyodorkan segelas air dingin pimpinan Tian Lim Si ini pun berkata, seorang pertapa bukan pelarian. Calon pertapa adalah mereka yang bukan sedang dilanda putus asa atau kekecewaan hidup. Ini tak melihat tanda-tanda seperti itu pada dirimu, Giyok Chang. Menjadi pertapa karena putus asa atau kecewa hanya akan melahirkan putus asa dan kecewa yang baru. Sian Cai, kau tak berbakat sebagai Nikou. Giyok Chang terkejut, memelalakan mata. Namun ketika ia diminta minum air dingin itu dan meneguknya seteguk maka ia pun bangkit berdiri dengan penasaran. Sutai, aku ingin menjadi Nikou atas kehendakku sendiri. Aku ingin mengundul rambut juga atas keinginanku sendiri. Kenapa tak boleh dan kau melarangku? Bukankah yang tak boleh adalah mereka yang dipaksa? Hehehe, itu memang benar. Tapi keadaanmu ini pun juga sama, Giyok Chang. Bedanya bukan dipaksa dari luar, melainkan oleh keadaan. Dan keadaan itu sesungguhnya mengujimu untuk tabah dalam hidup atau tidak. Ah, Pini tak melihat kau berbakat menjadi pendeta. Tapi aku ingin menjadi pendeta, aku tak ingin kawin. Hektometer-hektometer, ini kiranya. Baiklah, anak manis, kau sudah mulai berbicara tentang itu, berarti kau sedang menghadapi kekecewaan dengan seorang pemuda. Baiklah coba kau ceritakan kepada Pini seberapa berat. Penderitaanmu ini. Agaknya kau baru saja patah hati. Mengguguklah gadis itu. Pou Pou Nikou cepat mengerti keadaan dan pengalamannya yang luas membuat Nikou itu, tahu sekelebatan. Tak perlu lagi gadis ini menyembunyikan diri dan diceritakanlah semuanya dari awal sampai akhir. Lalu ketika Nikou ini mengangguk-angguk dan bergumam berulang kali akhirnya Gyeok Chang memeluk dan meratap di kaki nenek itu. Inilah orang yang ia percaya dapat menyelesaikan masalahnya. Aku tak ingin lagi menyaksikan hidup, rasanya ingin bunuh diri saja. Aku tak rela gadis itu menjadi istrinya, Sutai, tapi karena ibu sudah memutuskan seperti itu dan aku merasa hancur maka lebih baik aku di sini saja atau mati. Sekarang potonglah rambutku dan biarkan aku menjadi muridmu. Sian Chai, Tuhan Maha Agung. Urusanmu berat, Gyeok Chang, tapi bukannya tak dapat diselesaikan. Pini dapat mengerti dan Pini akan bicara dengan kedua orang tuamu, tapi sekali lagi kau tak dapat mencukur rambut di sini. Ini sebuah pelarian. Tapi aku ingin melepaskan diriku gadis itu mengguguk. Atau aku bunuh diri, Sutai, atau aku memotong rambutku sendiri. Gyeok Chang gadis itu meloncat bangun, beringas dan berlari menuju ruang dalam mengambil gunting. Ia menabrak beberapa nikau muda dan tentu saja mereka itu berteriak. Gadis ini benar-benar kalap. Tapi ketika nikau itu bergerak dan mengejar cepat, Gyeok Chang sudah mengambil gunting maka nikau itu berseru bahwa kera seperti itu tidaklah benar. Menjadi nikau harus menjalani serangkaian upacara, bukan asal gundul. Sia-sia kau melakukan ini karena perbuatanmu tidak sah. Lalu bagaimana gadis itu berteriak? Kau ingin aku bunuh diri di sini? Tenanglah, berikan gunting itu kepada Pini. Kalau kau benar-benar ingin menjadi nikau maka segala nasihat kata-kata Pini harus kau turut, Gyeok Chang, atau kau tak akan memperoleh apa-apa dan semua sakit hatimu tak terselesaikan. Berikan kepada Pini dan beristirahat dulu di sini barang sehari. Gyeok Chang terseduh. Ia teringat bahwa Nikau ini adalah pimpinan Tian Lim Si. Tanpa restu dan perkenan nikau ini percuma saja ia mencukur rambut. Maka ketika ia melempar gunting itu amblas menembus tembok, para nikau meleletkan lidah maka nenek ini mengulapkan lengan menyuruh murid-muridnya pergi. Gyeok Chang dipeluk dan berkali-kali nenek ini harus menghibur. Ia memerintahkan gadis itu tenang. Lalu ketika ia mengajak Gyeok Chang ke ruang samadhi dan membaca doa maka dibalik dupa harum gadis ini akhirnya terduduk, jinak dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk sampai akhirnya tertidur. Diam-diam Nikau ini mengurut tengkuk Gyeok Chang sampai gadis itu terlelap. Orang yang kelelahan batin biasanya mudah sekali capai. Maka ketika gadis itu tidur dan Nikau ini cepat memanggil seorang muridnya maka ia buru-buru membuat surat agar ayah dan ibu gadis itu datang. Katakan bahwa puterinya kelelahan di sini. Pini hendak bicara secara pribadi dengan Ju Siaw Hiap maupun Ju Hu Jin. Cepat antarkan dan cepat pulang. Akan tetapi Nikau ini tertegun. Di depan pintu, di ruang dalam telah muncul sepasang suami istri itu. Han Han dan istrinya telah datang ke situ. Dan ketika Nikau ini menyambut dan buru-buru merangkapkan lengan maka ketua Tian Lim Si ini memberi isyarat. Harap Jiwi tidak berisik, Chong Sio Sia tertidur kelelahan. Marilah kita bicara di ruang sebelah dan harap dengarkan kata-kata Pini. Han Han telah mengenal baik Nikau ini. Sebagai tetangga desa terpisah sebuah hutan maka Pou Pou Nikau bukanlah orang asing. Kerap Nikau ini dipanggil apabila ada upacara keagamaan. Murid-murid Hekian Pang pun sering minta petunjuknya dalam hal-hal rohani. Maka ketika ia duduk di ruang sebelah dan Nikau itu bercerita panjang lebar maka seng istri terisak sementara ia tertegun melirik istrinya itu. Apa kataku, Giyok Chang mencintai Singgak? Kalau pemuda itu menolak hanya gara-gara sikapmu sungguh perlu disesatkan sekali, Nio Chu. Inilah kalau kau terburu-buru tak mau mendengar nasihatku. Tapi anak itu sendiri minta diputuskan, aku hanya menyampaikan saja. Benar, itu dulu, sebelum kalian tahu sejauh mana hubungan Singgak dengan Bi Hang itu. Dan sekarang anak kita hancur perasaannya, kau harus memperbaikinya lagi dan menumbuhkan semangatnya. Sudahlah, Jiwi, kalian berdua, tak perlu bertengkar. Apa yang sudah terjadi tetap terjadi, siau hiap, pini pikir tak perlu diributkan. Sekarang adalah mencari jalan bagaimana kesalahan itu diperbaiki lagi, tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan pini pikir tak seharusnya pula jiwi merengek-rengek pada pemuda itu. Betapapun harga diri harus tetap dijunjung. Benar, Han-Han sependapat dengan omongan ini. Kau tidak salah, sutai, betapapun kami adalah pihak perempuan. Sekarang bagaimana menurut pini dan apa yang harus kami lakukan? Garis besarnya dua macam saja, siau hiap mendekati ayah pemuda itu dan putri siau hiap dibekali kekuatan batin. Kenapa kekuatan batin? Teng Siu bertanya, menghapus air matanya. Batin perlu diperkuat untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, hujin, dan agaknya biarlah Chang Siu Chia bersama pini di sini. Kegagalan dan keberhasilan adalah dua hal yang selalu mengisi hidup manusia. Kalau kita hanya suka menerima senangnya saja dan menolak yang tidak senang maka kita tak menghayati artinya hidup. Gadis itu harus dibekali kekuatan batin. Baiklah, Han-Han setuju. Lagi-lagi kau benar, sutai, aku dapat mengerti. Sekarang bolehkah kami menemui anak itu karena kami pun hendak memberinya, nasihat. Chang Siu Chia sedang tidur, Jiwi harap, bersabar agar tidak terjadi guncangan jiwa. Han-Han kembali menarik nafas dalam. Akhirnya dalam percakapan dengan Niko ini diperoleh nasihat-nasihat baik yang patut diterima. Dia diminta mendekati ayah pemuda itu dan bicara secara hati-hati. Intinya tetap melaksanakan ikatan jodoh dan semua yang lewat hanyalah ledakan emosi. Untunglah dengan agak pembunuh itu mereka masih saudara, jadi bisa bicara secara baik-baik. Dan ketika Giok Chong biarlah tinggal di situ menerima gemblengan batin, ajaran agama dan rohani maka Han-Han benar-benar sependapat dan mengangguk-angguk. Akhirnya putri mereka ditemui pula. Giok Chong terkejut melihat ayah ibunya di situ, baru bangun dan sudah didampingi Pou Pou Niko. Tapi ketika ibunya menangis dan menubruk serta memeluknya maka di saat seperti itu Han-Han cepat-cepat keluar dan membiarkan ibu dan anak bicara bebas. Di sini Seng ibu meminta maaf. Giok Chong memeluk ibunya pula dan sejenak bertangis-tangisan. Mereka saling menumpahkan penyesalan. Tapi ketika gadis itu mendorong ibunya dan berkata ingin menjadi Niko, tak perlu menyesali yang lewat maka dengan metu bercucuran gadis itu memandang Pou Pou Niko. Aku sudah mulai kerasan di sini, ibu tak usah mencegahku. Aku sudah mulai mengikuti petunjuk-petunjuk sutai, ibu. Pergilah dan tenangkan hatimu. Aku tak akan mengingat Senggak lagi. Bodoh, tidak. Kau anak tunggu alku, Giok Chong, tak boleh berpikiran sesempit ini. Ketahuilah bahwa Senggak tak mencintai gadis itu. Metu yang redup itu mendadak bersinar. Giok Chong terkejut dan merasa mendapat harapan baru, tiba-tiba ia tertegun. Tapi ketika ia menggeleng menganggap ibunya bohong, hanya menghibur saja maka Seng ibu harus menegaskan apa yang didengarnya itu, yakni percakapan Giam Leong dengan putranya. Ibu tidak menghibur, ibu bicara sungguh-sungguh. Pemuda itu hanya berkawan biasa, Giok Chong, dan tali ikatan jodoh dapat diteruskan lagi. Nanti ayahmu yang bicara kepada pamanmu Giam Leong, kesempatan ini masih dapat kau raih. Hanya kami harus berhati-hati karena betapapun keluarga kita harus mempunyai harga diri. Kau tak boleh menjadi Nikou, ibumu akan memperbaiki lagi hubungan yang rusak. Metu itu bersinar-sinar lagi. Betapa jelas bahwa Giok Chong menjadi girang, semua ini tak luput dari pandangan Pou-Pou Nikou. Tapi ketika Nikou itu mengedip agar Seng ibu tak terlalu bicara banyak, cukup yang pokok-pokok saja maka Nikou ini berdehem bahwa Giok Chong menunggu di situ melihat hasil kerja orang-orang tua. Pini telah berjanji kepada ayahmu untuk membimbingmu kerohanian di sini. Sambil menunggu ikatan jodoh lagi kau dapat tinggal bersama Pini. Nah, tenang dan belajarlah baik-baik di tempat ini, Giok Chong. Memperdalam agama mempertebal iman perlu dilakukan setiap orang. Tapi kalau gagal, ibu akan berjuang habis-habisan, tak akan gagal. Baiklah, gadis itu terbujuk. Aku menuruti kata-katamu, ibu. Tapi kalau gagal, kalau gagal aku. Benar-benar akan menjadi Nikou. Sian Chai Pou Pou Nikou tertawa riang. Menjadi pertapa atau tidak sama-sama mempunyai kewajiban hidup. Semua itu tak perlu dicemaskan, Giok Chong, tenang dan sabarlah bersama Pini. Asal kau tetap di sini Pini akan memperkuat batinmu. Tapi berjanjilah kau akan menunggu ayah ibumu di sini. Benar, Seng ibu berseru pula. Kau harus menunggu kami di sini, Giok Chong, jangan kemana-mana. Atau nanti kami marah. Gadis ini mengangguk. Ia terbujuk dan diam-diam dua orang tua itu sama-sama menjadi girang. Han-Han akhirnya muncul menepuk-nepuk pundak puterinya ini. Dan ketika semua dirasa cukup dan selesai maka berkelebatlah suami istri itu meninggalkan putri mereka. Teng Siu telah mewanti-wanti agar segala perintah Pou Pou Nikou dijalankan, gadis itu mengangguk dan meminta agar ibunya tak lama-lama pula. Sesekali ia boleh pulang ke Hekian Pang. Dan ketika sebulan kemudian Giok Chong benar-benar mendapatkan ketenangan batin, bujukan dan kelembutan Pou Pou Nikou meresap di hatinya maka pada bulan kedua datanglah bencana itu. Munculnya Su Giok, Seng Su Chi. Sebenarnya gadis ini tak berniat lagi meninggalkan Kuil. Ia benar-benar merasa tenteram dan tenang bersama Pou Pou Nikou. Ia memiliki kepercayaan pula kepada ibunya. Betapapun ia berharap perjodohannya dengan Sin nggak dapat berlangsung. Tak dapat disangkal sesungguhnya ia mencintai pemuda itu. Tapi ketika malam itu Su Chi-nya datang dan berkelebat di kamarnya maka ketenangan yang sudah didapat mendadak goncang lagi. Sumoy, apa yang kau lakukan di sini? Bodoh amat, tidur seperti kucin malas. Bangun, kekasihmu galang gulung dengan gadis baju hitam putih itu. Ia kena pelet. Giok Chong terkejut ketika tiba-tiba saja kakak seperguruannya itu muncul di situ. Ia meloncat bangun dan Su Chi-nya sudah bersinar-sinar di tengah kamar, bertolak pinggang. Dan ketika ia bertanya apa yang terjadi dan apa yang dimaksud Su Chi-nya maka Su Giok berkata bahwa semua itu sia-sia. Tidur dan bermalasan saja di sini tiada guna. Hutan iblis jeger. Sin gak kian mesra dengan gadis siluman itu sementara kau menunggu sia-sia di sini. Apa yang ia lakukan? Dan kau kau tahu aku di sini? Aku mencarimu di hakian pang, dan mendengar kau di sini. Sekaranglah saatnya kita bertindak dan lihat apa yang kuperoleh ini. Gadis itu mengeluarkan sesuatu dan tertegunlah Giok Chong melihat sebuah benda mirip pot bunga, putih mengkilap dan menyilaukan metu, tertimpa cahaya lampu kamar. Benda ini tampaknya biasa-biasa saja akan tetapi sucinya begitu gembira. Wajah sucinya itu berseri dan tertawa-tawa. Dan ketika ia bertanya apakah itu dan sucinya menetpuk pundaknya maka ia diminta agar meninggalkan menuju hutan iblis. Sekarang kita melakukan pembalasan. Kita hajar singgak dan gadis itu sekaligus Jahanam yang membunuh ayah ibuku. Nanti dulu, apa yang kau bawa itu? Kau tampak begitu gembira dan penuh keyakinan, Suci. Apa yang membuatmu begini? Eh, kau tak tahu ini tidak. Suboy yang memberiku, coba tebak aku tak tahu. Tanda petik. Hei hei, inilah Guci Penghisaproh. Dengan ini kita mengalahkan Beng Jong KWI Kang, Sumoy, juga semua ilmu yang dimiliki majikan hutan iblis itu. Ia akan ku hancurkan, dan bantu aku menghajar lainnya. Guci Penghisaproh. Ya, yang dulu mengalahkan golok penghisap darah itu, golok maut. Kita dapat menghancurkan musuh-musuh kita dan singgak pun dapat kita jebloskan di sini. Hei hei, kita akan membayar semua kekalahan kita. Giyok Chong terkejut dan tiba-tiba gembira sekali. Ia tentu saja tahu akan ini seperti halnya singgak mendengar cerita gurunya. Guci Penghisaproh adalah Guci Penakluk Mobino, pencipta golok maut. Dan karena Guci itu menghisaproh-roh jahat sehingga orang seperti Tegak Moki dan Mobin Jin menjadi gentar maka Giyok Chong berseri wajahnya dan menyambar Guci itu. Akan tetapi Seng Suci mengelak. Jangan-jangan pegang, tak boleh disentuh banyak tangan. Cukup. Kau lihat dari jauh saja dan jangan menyentuhnya. Nanti kesaktiannya berkurang. Aku harus berpantang sesuatu memegang benda ini. Giyok Chong tertegun, tapi menghela nafas. Baiklah, sekarang apa yang harus kulakukan, Suci, kenapa malam-malam kau datang ke sini? Pertama kau harus keluar dari tempat ini, apa-apaan mengeram seperti ayam kampung ah, tak bisa. Apanya yang tak bisa? Siapa yang melarang aku-aku menunggu ibuku, Suci, dia belum datang. Urusan singgak? Bodoh, tolol kau, mau saja ditipu. Mana mungkin mengikat pemuda itu kalau kau membiarkan ia terikat dengan gadis lain? Hi, buka matu dan telingamu baik-baik, Sumoy. Pemuda itu sekarang kian akrab dengan murid supek Song Bun Leong itu. Mereka mengetung hutan iblis, tiap hari tidur dan makan bersama. Ayo buktikan kata-kataku kalau tidak percaya. Bagai petir menggelegar di siang bolong tubuh Giyok Chong seakan disentak saja. Ia terbelalak dan menjadi pucat dan tiba-tiba limbung. Kalau saja sucinya tidak cepat menangkap tentu ia terguling. Dan ketika sejenak gadis itu merasa gelap sementara sucinya mengomel panjang pendek maka ia mendengar kata-kata yang membuatnya sakit bukan main. Kau anak kecil tak punya otak, bisa mudiki buli orang tua saja. Mari buktikan di hutan iblis dan lihat betapa pemuda itu kian mesra dengan bihong. Langit seakan runtuh, benteng dan segala tanggul kokoh tiba-tiba seakan jebol. Kata-kata ini terasa amat menyakitkan bagi Giyok Chong melebih segala tusukan pedang berkarat. Ia begitu pedih, menyeringai dan akhirnya menjerit. Dan ketika ia melompat dan terbang keluar kamar maka seisi Tian Lim si terkejut oleh pekitnya yang menggetarkan kuil. Suci, aku akan membuktikan segala omonganmu. Kalau kau bohong maka aku akan membunuhmu boleh kekeh dan tawa ini tak kalah menyeramkan bagi para nikoh itu. Kalau aku bohong tak. Usah kau membunuhku, Sumoy, aku sendiri akan menyerahkan kepalaku. Terdengarlah jerit atau lengking kemarahan itu lagi. Giyok Chong seakan kalap kemasukan setan, ia menyambar dan berkelebat meninggalkan tempat itu. Lalu ketika ia melewati pohon-pohon menyelingap bagai kuntilanak gentayangan, naik turun bukit di susul bayangan kedua yang tak kalah mengerikannya. Maka dua orang murid Hek Ihang Li ini lenyap tak berbekas seperti siluman saja. Su Giyok terkekeh-kekeh dan Giyok Chong membalik menampar sucinya itu, ditangkis dan terpental lalu gadis baju merah ini berjungkir balik meluncur ke hutan iblis. Dan ketika Giyok Chong menyusulnya dan bergeraklah mereka dengan amat cepatnya maka Tian Lim si gempar karena jendela bekas kamar Giyok Chong wancur. Tadi diterjang begitu saja oleh keturunan Hek Yan Pang ini. Selaka, Chong Xiu Chia pergi. Ia mengobrak-abrik isi kamar dan ia tampaknya marah sekali. Kaca jendela wancur. Pou-pou Nikou tertegun dan terbelalak di depan kamar gadis ini. Ia merasa gagal menenangkan sebuah gunung es dan kini gunung itu siap meledak. Ia tak tahu apa yang terjadi namun dapat menduga dan menyimpulkan. Ia mendengar suara kedua di situ, orang yang dipanggil suci. Dan ketika ia termangu-mangu namun dapat menguasai perasaannya kembali, apa yang terjadi haruslah terjadi maka Nikou ini masuk ke kamarnya kembali untuk bersama di. Bukan mencari ketenangan sendiri melainkan justeru untuk ketenangan dan ketenteraman gadis itu. Ia telah mulai merasa sayang dan suka kepada cucu Jutai Hiap ini. Dan ketika ia membakar hiu lebih banyak dan melayang-layang bersama asap dupa itu maka Giyok Chang bersama sucinya telah melesat ke hutan iblis. Tanda bintang. Marilah kita ikuti perjalanan singgak. Setelah nyonya rumah begitu berapi-api memutuskan ikatan jodoh maka pemuda ini menerima pukulan berat. Pertama dari ayahnya. Sejak itu Seng ayah bermuka gelap dan memandangnya tak senang, dingin. Hal ini tidak aneh karena peristiwa itu memukul si naga pembunuh ini juga. Siapa tidak terkejut kalau tiba-tiba semuanya berakhir begitu. Bukankah kedatangannya di Hakian Pang untuk memperkokoh ikatan jodoh, bukan malah membuyarkannya. Maka ketika Teng Siu mengeluarkan kata-kata begitu tajam dan menghina mereka, menyatakan bahwa di dunia ini bukan hanya keluarga Sin saja yang laki-laki maka Giam Leong cukup terpukul dan hanya karena adanya Han Han membuat pria bertempera mentinggi ini bersabar diri, apalagi karena Han Han sendiri jelas terang-terangan ingin mempertahankan ikatan jodoh itu. Peristiwa itu harap dianggap sebagai sebuah kesalahpahaman belaka. Tapi yang menjengkelkan bagi pendekar ini justru sikap putranya. Setelah mereka meninggalkan hutan itu dan Giam Leong berhenti di luar dusun maka putranya disuruh duduk. Sin gak seperti pesakitan saja. Dan ketika Seng Ayah juga duduk dan berkerut-kerut maka sekali lagi naga pembunuh ini bertanya apakah putranya itu tak mencintai Giyok Chang? Jawab pertanyaanku sekali lagi, apakah kau tak mencintai Giyok Chang atau sebaliknya? Aku tak tahu. Aku tak dapat memberi jawaban apa-apa selama masih bingung begini, Ayah. Aku sungguh tak tahu. Hektometer, begitu jawabanmu berulang-ulang. Baik, katakan apakah hatimu sakit diputuskan perjodohan ini, Sin gak? Sakit atau tidak? Sakit juga. Tanda petik. Kalau begitu kau mencintai gadis itu aku tak tahu. Tanda petik. Giam Leong menampar putranya ini. Saking gemas dan kecewa ia membuat putranya terpelanting, celakannya keluarlah sapu tangan Giyok Chang yang disimpan pemuda ini. Dan ketika Seng Ayah menyambar dan melihatnya bersinar mendadak pria ini tertegun. Sapu tangan Giyok Chang. Putranya memerah. Memang itulah sapu tangan Giyok Chang dan Sin gak tak mungkin menyangkal pula. Ia mengangguk. Dan ketika Seng Ayah berseri dan tertawa tiba-tiba harapan di wajah itu tumbuh lagi. Haha, kalian anak-anak muda sekarang sungguh membuat orang tua bingung lihat, apa artinya ini kalau kau menyimpan sapu tangan Giyok Chang, Sin gak? Bukankah itu tanda cinta? Ah, kita kembali saja ke Hekian Pang dan bilang saja kepada Paman Mohon-Hon. Sin gak terkejut. Wajah berseri dan girang itu membuntnya terharu. Betapa besar keinginan ayahnya untuk berbesan dengan Hekian Pang. Tapi teringat guratan Giyok Chang di dinding kamar. Ia pun menggeleng dan berkata perlahan, nanti dulu. Jangan tergesa dan buru-buru, ayah. Sesungguhnya aku mendapatkan itu secara kebetulan saja. Lihat ini. Sin gak melempar potongan batu kepada ayahnya. Seng Ayah menangkap dan membaca dan tiba-tiba gelap lagi. Wajah yang sudah berseri-seri itu kembali muram, agak menghitam. Dan ketika Giam Leong bertanya dari mana puteranya mendapatkan semua itu maka dengan jujur sin gak mengaku. Di kamar di mana kita menginap di Kunlun. Aku menemukannya secara tak sengaja. Kamarku ternyata bekas kamar Giyok Chang. Hektometer, begitu. Semakin membuat orang tua pusing. Ah, tingkah kalian anak-anak muda ini sulit diikuti, sin gak, jauh amat dengan ketika ibumu dan aku dulu. Kami tak membuat yang lain bingung, kami apa adanya. Sin gak diam saja, meminta barang-barang itu dikembalikan lagi. Dan ketika seng ayah memberikan namun bertanya untuk apa menyimpan itu maka sin gak mengangkat bahu menyatakan tak tahu. Entahlah, aku tak mengerti. Mungkin kelaku kembalikan kepada pemiliknya. Hektometer, menyimpan benda orang berarti menyukai orang itu. Buat apa susah-susah kalau tak suka dan tak cinta, sin gak, untuk apa menyimpan segala. Aku tak tahu, aku belum mengenalnya. Baik, bagaimana sekarang kalau dengan murid sepekmu Songbun Leong itu aku merasa kasihan. Tanda petik. Juga cinta. Hektometer, kau selalu mendesaku. Untuk cinta aku benar-benar tak tahu, sesungguhnya masih ku selidiki juga. Aku teringat cerita suhu tentang cinta. Dan aku tiba-tiba ngeri. Terima kasih telah menonton.